Kata kasar Seorang ustaz sering ngalimat kasar Apa makna kasar? Tegas itu bukan kasar Kalimat tegas Tapi kalau kalimat jorok jelas gak boleh Mimbar adalah mulia Jangan dikotori mimbar ini dengan kalimat-kalimat yang kotor Kalimat yang diucapkan di selokan pun gak pantas Sebagaimana diangkat di mimbar Dia telah tidak amanat Kalau ada ustaz semacam itu Jauhi karena tidak akan mengundang keberkahan Bahkan kalau kalimat kotor dihadirkan di majlis Keberkahan majlis diangkat Makanya ilmunya gak manfaat setelah itu Gak boleh kalimat kotor maksud jorok Nyebut macam-macam jorok Sampai sebagian para kekasih Allah itu Nyebut binatang jelek pun gak berani disini Padahal nama binatang memang namanya itu Itu sih gak jorok sebetulnya Ada juga orang garger ngomong masalah urusan laki-perempuan hubungan ini Sampai garger ketawa semua ngakak cukir balik Nah ini musibah Sampai dikatakan bahwasannya kalau hidayah itu kau kirim dengan tertawa terbahak-bahak Maka mentah akan dimuntahkan oleh hati Sebab hati yang sering terbahak-bahak adalah hati yang keras Bagaimana bisa nerima hidayah Kalimat jorok hanya untuk mengundang tawa Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam itu Kita perlu adab Perlu akhlak Jorok Ya maksudnya jorok yang jorok kotor Jorok itu adalah gak pantas diucapkan oleh Orang awam saja tidak pantas Bagaimana diucapkan oleh seorang ustad Harus itu kerustadnya jadi murid biar belajar Kalau ada murid ngomong jorok ya namanya murid Tapi kalau ustad ngomong jorok ini kelewatan Semoga Allah menjaga kita semua Nah kemudian disini lain Kalau ada ustad biasa ngomong jorok ya Mungkin ya keperucut lah namanya Namanya mungkin saking semangatnya lalu ngomong kotor Tapi kalau kebiasa kalimat jorok Hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustad Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok Gara-gara denger ustadnya begitu Neru Sampai seorang ibu berkata Anakku gak pernah bisa ngomong jelek Kecuali gara-gara pengajian tadi malam Ini kan repot ditiru Bepatah Indonesia Guru kencing berdiri Murid kencing berlari begitu Yang baik susah ditiru Tapi kalau jelek gampang ditiru Semoga Allah menjaga guru-guru kita semua Dan anak-anak kita semuanya Dan kita semuanya Semoga Allah menjauhkan kita dari kalimat fuhsh Kalimat yang fahish Kalimat jerek Kalimat kecil Kalimat jorok Karena itu adalah haram Dosa dihadapan Allah SWT Wallahu aklam bis sawah Terima kasih Semi-samin Terima kasih